Assalamualaikum Wr Wb 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 ya guys kalau sinetron buku harian seorang istri ini sekarang sudah mulai memperlihatkan peningkatan dari alur ceritanya sendiri ya, sudah semakin sudah mulai sedikit menarik, tapi kita gak tau ya guys, kedepannya sinetron buku harian seorang istri ini akan tetap tayang masih lama ataupun akan segera tamat atau segera dihubus ya, karena sudah ada kabar nih, kalau di SCTV kemarin, sinetron SCTV sudah mengeluarkan judul terbarunya yaitu Roda Roda Gila yang akan tayang di SCTV ya guys, pastinya aman tetapi itu belum tentu dan belum tau kapan itu tayangnya ya, dan semoga saja judul terbaru yang dikeluarkan oleh pihak sinetron SCTV yaitu Roda Roda Gila ini akan dibintangi oleh Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog sebagai pemeran utamanya ya amin nah guys, ternyata disini ada kabar yang sangat mengejutkan dari pasangan Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog yang kalau kita sudah mengetahuinya pasti kita akan dibikin baper juga ya dan sedikit bertanya-tanya kenapa sih itu harus terjadi sama Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog nah disini katanya menun salah satu kabar yang beredar ya guys katanya babang tangan Rangga Azog dan Hypo Thunderfaken ini dikabarkan telah membuat kesepakatan ini nih guys kira-kira kesepakatan apa ya sehingga membuat heboh publik nih dan kita sebagai para fansnya Hypo Thunderfaken ya kita berharap kalau kesepakatan itu yang baik ya antara Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog dan katanya Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog ini sudah sepakat kalau mereka tahun 2022 ini akan sama-sama untuk memperjuangkan karir mereka dan sama-sama untuk lebih fokus kepada karir mereka dulu nih guys mungkin itu penyebabnya ya Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog sampai saat ini belum mempublikasikan dan mengakui hubungan mereka secara resmi ke publik karena mereka ingin fokus terlebih dahulu ke karir mereka di tahun 2022 ini nih katanya semoga aja ya Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog tetap langgang, tetap setia, tetap ada pendirianya yaitu mereka tetap bersatu meskipun tahun ini mereka akan lebih fokus kepada karir mereka dulu ya yang penting hati mereka tidak terpisahkan ya guys dan mimin berharap juga nih semoga aja Hypo Thunderfaken bisa berubah pikiran ya guys semoga tahun ini Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog diberi mukjizat yaitu segera menikah di tahun 2022 ini amin memang ini keputusan yang sangat berat banget ya dari Rangga Azog dan Hypo Thunderfaken untuk kita semua semoga aja kita sebagai para fansnya bisa menerima keputusan dari Babang Tampan, Rangga Azog dan si cantik Hypo Thunderfaken ini dan juga kita akan selalu berdoa semoga Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog hubungan mereka tetap langgang, tetap setia ya kan kita sudah tahu ya kalau Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog ini sebenarnya sudah pacaran akan tetapi yang mempublikasikannya adalah dan dibenarkannya oleh Kak Monik bukan dari Rangga Azog sendiri ya dan semoga hubungan mereka tidak ada yang ganggu tidak ada perselingkuhan ya guys diantara mereka berdua dan juga ada berita nih dari si cantik Hypo Thunderfaken nih disitu terlihat si cantik Hypo Thunderfaken ya guys dari unggahan Insta Story IG miliknya disitu terlihat Hypo Thunderfaken sedang mendorong-dorong tuh kucing kesayangannya di atas kursi gitu ya aduh Nengkoko ini jadi orang penyayang binatang banget ya kucing aja disayang apalagi sama babang tangpan Rangga Azog ya guys pastinya sayang banget deh emang Hypo ini orangnya sangat setia tidak banyak gaya dan juga tidak sombong ya guys semoga kita juga dijadikan seperti Hypo Thunderfaken ya mempunyai sifat seperti Hypo Thunderfaken bisa menyayangi semua orang bisa menyayangi binatang juga tidak membeda-bedakan pokoknya si cantik Hypo Thunderfaken memang paling is the best ya dan akan tetapi semoga aja kabar ini kabar yang belum pasti ya guys semoga aja Hypo Thunderfaken dan Rangga Azog bisa berubah pikiran mereka akan segera menikah di tahun 2022 ini kita pokoknya sabar dan tunggu aja ya gimana kedepannya gimana kelanjutan kisah asmara mereka berdua ini pokoknya kita sebagai para fansnya tidak boleh oleng tidak boleh kabur untuk tetap mendukung Hypo kesayangan kita dan mengawal Hypo sampai ke pelanginan amin oke terima kasih untuk semua yang sudah menonton video Mimin ini jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar kalian semua tidak tertinggal video terbaru dari channel Mimin ini dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya dan itulah tadi informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini seputar Rangga Azog dan Haiko van der Vejken tuliskan komentar kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar jika kalian menyukai video Mimin ini terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati